Intro Oh, hai adik-adik! Adik, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk melukis menggunakan cat akrilik Faber-Castell. Tapi apa yang akan kita buat kali ini ya? Hmm, kita akan melukis menggunakan teknik glazing agar lukisan kita terlihat seperti berkilau. Langsung aja yuk kita coba! Cat akrilik Wadah air Pensil Palet Kanvas Puas Pertama, kita siapkan alat-alat yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Buat sketsa menggunakan pensil Faber-Castell. Buatlah gambar gelas atau botol agar mendapatkan efek gelas pada saat diwarnai. Setelah sketsa selesai, masukkan berbagai cat akrilik Faber-Castell ke dalam palet sesuai warna yang akan diinginkan. Padukan berbagai warna untuk mendapatkan warna lain sesuai dengan yang diinginkan. Gunakan air untuk membersihkan kuas dan mencairkan cat akrilik. Warnai bagian dasar pada gambar dengan warna solid hingga merata. Gunakan warna yang terang baru ke warna yang gelap. Pakailah kuas besar dan lebar untuk mewarnai gambar. Pada teknik glazing ini, kita akan menggunakan cat akrilik berwarna putih transparan. Tunggu beberapa saat hingga berhubung. Kita cukup kering sebelum melapisi gambar dengan cat putih. Setelah warna dasar kering, gunakan cat putih transparan untuk membentuk detail pada lukisan agar seperti berkaca atau berkilau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana adik-adik seru kan? Tadi kita sudah melihat cara melukis menggunakan teknik glazing atau membuat gelas agar terlihat berkilau. Menggunakan cat akrilik yang transparan. Kira-kira apa lagi nih yang bisa kita buat menggunakan cat akrilik Faber-Castell? Hmm, langsung aja kita lihat video selanjutnya ya. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!